Kepala Desa Bulian Jaya Kepala Desa Agustus 2021 mendatang Putra Daerah Provinsi Jambi Kelahiran Desa Rukam 25 Februari 1973 Daerah Jambi seberang itu mengaku Pencalonan dirinya adalah bukti Kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat Di Desa Bulian Jaya Dengan penuh antusias Saat dijumpai Hajo News TV pada Sabtu 3 Juli 2021 Mantan Ketua BBD itu mengutarakan Visi misinya jika terpilih Menjadi Kepala Desa Bulian Jaya Ia berharap Jika kelak ia Terpilih menjadi Kepala Desa Akan membangun sinergitas yang baik Dengan warga desa, tokoh-tokoh masyarakat Hingga pemerintah daerah Demi pembangunan desa yang lebih baik Yang jelas saya itu yang pertama Ingin saya itu memwujudkan Pemerintah desa itu yang adil Jujur dan berubah-ubah Ketika mengambil keputusan itu Cepat dan tepat gitu Dan yang kedua Optimalisasi Pemerintahan desa terhadap Lembaga, organisasi dan lembaga Dan juga pelayanan masyarakat Artinya itu organisasi seperti Karang Toruna itu Saya itu ingin Karang Toruna itu lebih baik lagi ke depan Dan lembaga-lembaga adat itu Dia juga lebih baik lagi Yang dari sekarang ini Dan juga memwujudkan serana dan perserana Kita disini kan ada Kalau desa itu gak ada lapang bola kaki Mungkin itu kita adakan kan Itu juga berdasarkan musyawarah dengan masyarakat Kita di mana tempat itu Itu yang jelas keputusan masyarakat lagi Yang keempat itu mendorong Kegiatan kepemudaan dan olahraga Artinya pemuda sekarang itu misalnya Kegiatannya, olahraganya itu Agak lebih baik juga lah Dari yang sudah-sudah itu Itu yang kita harapkan kan Dan juga pemerataan pembangunan Nah itu yang tadi saya sebut Pemerataan pembangunan itu Kita itu yang adil Gak ada lagi yang artinya Arti kata Di sini sedikit, di sini panjang Di sini tidak Kita adil Itu juga berdasarkan kita Dalam hal ini Yaitu Peratur struktur jalan Ya jalan gitu Yang itu yang dominan Yang itu kan Nanti yang kan Kita itu sama ratakan Ya kalau dalam hal pembangunan lain itu kan Memang masyarakat itu banyak kepengen gitu Cuma Itu ya nantilah Kalau kita Kalau kita jabarkan itu Sangat luas gitu kan Artinya kan Dan juga Bersenyerdi Dengan Ulama Dengan Umaroh gitu kan Artinya kata Kita itu kan dengan Ulama-ulama sini Kita itu harus Beri sini lagi Istilahnya itu Ada Masalah itu Kita Rapat komunikasi itu Sependapat Dan kita benar-benar Menjalankan Dan juga yang Membuat Percanaan desa Percanaan desa itu Yang itu yang Terkoneksi Dan serasi Dan selasih itu Dengan pemerintahan desa Artinya Kita mau perencanaan desa ini Artinya Arti kata Itu sama Dengan istilahnya Tujuan dengan pemerintahan daerah Artinya itu Ya Di pemerintahan daerah Itu begini Dan di bawahnya Itu Saya rasa itu kan Harus sama Itu aturannya Bersama Nanti Bapak Udah menjabat Jadi kepala desa Pak Kira-kira harapan Bapak Pada pemerintah daerah Apa ini Harapan saya Pemerintahan daerah itu Harapan saya itu Artinya itu Bisa Bekerjasama Artinya Ketika saya itu Berkonsultasi Saya itu Betul-betul Ditanggapi Artinya Apalagi Kita Marsebo Ilir ini Itu Pendukung besar Harapannya itu Masyarakat Marsebo Ilir Betul-betul Atau Bulian Jaya Betul-betul diperhatikan Sementara itu Warga desa Bulian Jaya Eli Saat ditemui Mengatakan Menginginkan perubahan Di desa Bulian Jaya Agar desa tersebut Bisa lebih baik lagi Dari yang sebelumnya Desa ini Terutama di desa kita ini Desa Bulian Jaya Yang selama ini Mungkin Belum Banyak tersentuh Oleh pihak luar Dalam arti Dalam pemerintah Tidak tersentuh Sama sekali Atau Kurang dari Keinginan masyarakat Jadi kami ingin Sekali adanya Perubahan Di desa kami ini Kepada Istilahnya itu Pada pemimpin Yang baru Yang sekiranya Bisa Memang Membangun Desa Bulian Jaya Ini paling tidak Itu yang kami harapkan Sekali Contohnya itu Dari infrastruktur Memang harus Kami itu Tidak butuh janji Kami hanya butuh bukti Dalam hal ini Mungkin selama ini Kami terlalu banyak Janji Terlalu banyak Dijanjikan Jadi kami sekarang Memang betul-betul Perlu Pembuktiannya Dengan Dengan adanya Pemimpin yang baru Ini Jika terpilih Kami memang betul-betul Ingin ada perubahan Di desa kami ini Khususnya itu Kepada generasi muda Di sini Yang hanya Selama ini Generasi muda Hanya dianggap Yang kedua ya Lalu di Di apa sih Namanya Dirangkul oleh Pemerintah sini Berarti kita benar-benar Mendukung Pak Suyuti Untuk mencangkan Sudah pasti Mendukung ya Dari Kabupaten Batanghari Indra Wijaya Melaporkan Dari Kabupaten Batanghari Dari Kabupaten Batanghari Dari Kabupaten Batanghari Dari Kabupaten Batanghari Dari Kabupaten Batanghari